baik kita akan coba lanjut bahas pertanyaan yang tidak keluar di debat capres 25 pemilih 2004 kemarin salah satu ini pertanyaan tidak keluar ini jujur ini pertanyaan di B sih jadi kalau kemarin di apa sih namanya waktu di undi keluarnya B pertanyaannya kira-kira seperti ini oke saya coba bacakan jadi teknologi AI artificial intelligence dan machine learning memungkinkan kita memprediksi secara presisi prediksi ini contohnya adalah memprediksi program kerja kabinet yang kemudian datang supaya sesuai dengan kebutuhan rakyat per wilayah atau per daerah jadi dengan kebawasan machine learning artificial intelligence dan machine learning ini Bapak Presiden Bapak Menteri jadi bisa tahu kira-kira program yang cocok untuk rakyat itu apa aja sih dan rakyat itu kan beda-beda ya maksudnya rakyat di Jakarta rakyat di Papua rakyat di Maluku yang penting apa dan dengan cara itu kita bisa memaksimalkan anggaran yang ada memaksimalkan juga mungkin birokrasi yang ada memaksimalkan proses bisnis pemerintah yang ada dan sebagainya semua dibikin maksimal karena kan kita juga semua anggaran terbatas nah ini sangat dibuka dengan machine learning jujur saya itu dipanggil oleh teman-teman BPKP sampai 3 minggu untuk kasih pelatihan seperti ini BPK juga atau dirjain anggaran dan sebagainya jadi teman-teman pada minta tolong dijelaskan seperti ini KSP juga waktu itu sempat sih KSP bukan Presidennya ya maksudnya Wakil Presiden atau staff Wakil Presiden juga sempat jadi rata-rata yang ada teman-teman ini punya data jadi data ada cuman mereka tidak bisa melakukan prediksi dari data yang ada jadi kemampuan untuk prediksi itu penting banget supaya program kerjanya jadi cocok banget dengan apa yang kita butuhkan kemampuan seperti ini biasanya ada di teman-teman di startup, toko online mereka semua melakukan prediksi contoh prediksinya adalah kira-kira nih user sukanya apa sih dan tiap user kan beda ya tiap user beda loh paling gampang untuk kita perhatikannya gini waktu kita login ke salah satu toko online pasti keluar iklan dan pasti iklan tiap orang beda kenapa itu bisa beda? karena mereka monitoring apa yang kita suka kemudian kita diberi apa yang kita suka supaya cocok nah kemampuan ini juga bisa masuk ke tingkat kabinet, menteri, presiden, dan sebagainya supaya programnya sesuai dengan kebutuhan rakyat atau kalau ada terjadi sesuatu si machine learning, AI ini bisa ngasih alarm ini ada masalah misal masalah stunting lah masalah dropout sekolah masalah PHK lah itu semua bisa ngeluarin alarm bisa ada berapa persen kita bisa langsung bereaksi misalnya kok tiba-tiba di satu daerah kok banyak banget yang stunting atau kenapa nilai ujian anak-anak ini ngedrop semua pada satu daerah nah itu kita bisa langsung bereaksi dari situ nah sayangnya untuk meningkatkan presisi hasil prediksinya teknologi AI artificial intelligence, machine learning butuh akses ke rekaman data history ya maksudnya rekaman data yang lama maupun yang baru untuk bisa mematamatai Indonesia untuk di analisa nah ini ada dua masalah nih sebetulnya kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan sebagainya itu jadi masalah karena mereka akan jadi punya data-data Indonesia nah ini kadang-kadang teman-teman suka posting data sembarangan di Google lah, di Facebook apa segala-galanya posting sembarangan kan nah akibatnya apa data-data itu jadi di copy sama corporate perusahaan-perusahaan besar tadi nah ini bisa dipakai sama mereka untuk melakukan analisa tentang Indonesia mematamatai Indonesia gitu jadi ada masalah besar masalah ini jatuhnya ada di usernya sih sebenarnya karena usernya tidak ada tahu bahwa kalau dia posting sembarangan data akan diambil sama perusahaan-perusahaan itu nah biasanya teman-teman hukum akan ngomong etika jadi ada beberapa kali FGD AI kayaknya teman-teman saya gak diajak sih jangan khawatir jadi ada focus discussion group tentang AI karena ini banyaknya orang-orang hukum dan sebagainya mereka lebih ngomong karena etika biasanya nah padahal disaring etika kita juga perlu sosialisasi ke user supaya gak sembarangan posting oke itu satu hal kalau datanya udah lepas atau kita posting sembarangan hal lain terutama buat pemerintah kabinet dan sebagainya hal lain adalah si pemerintah menteri presiden itu supaya bisa supaya dapat prediksinya dia butuh data secara elektronik dari semua staff lembaga kepala bidang dan sebagainya di bawah-bawah itu supaya datanya elektronik semua dan itu harus disimpan bertahun-tahun dalam bentuk elektronik nah yang jadi masalah sebagian besar data itu tidak elektronik jadi kalau kita lihat BPKP BPK kementerian lembaga dan sebagainya kalau mereka bikin laporan kertas dan kertasnya kalau bisa satu truk gitu jadi semakin berat kertasnya semakin berat buku laporannya semakin tidak akan diobok-obok sama BPKP, BPK dan sebagainya padahal jadi masalah akhirnya kita jadi gak bisa melakukan prediksi jadi satu hal adalah formatnya gak cocok buat machine learning semangatnya masih bentuk kertas gak bisa diproses sama komputer nah selain itu yang masalah besar banget sebetulnya format data yang disimpan oleh si kementerian, lembaga kabupaten, kota semua bidang-bidang yang ada di bawah itu formatnya satu sama lain beda ini masalah besar banget gitu ya contoh di misalnya satu wawah kota dia mendata datanya laki perempuan di tempat lain datanya pria wanita di tempat lain datanya satu nol di tempat lain datanya beda lagi beda lagi itu untuk nyatuin setengah mati loh itu jadi pendataan yang seperti itu setengah mati konsekuasinya kita harus menyamakan format supaya proses analisa prediksinya juga sama juga cara melihat data juga sering beda-beda orang misal miskin di satu daerah bisa beda dengan miskin daerah lain misalnya miskin di Jakarta dengan miskin di Ambon mungkin beda loh jadi persepsi juga harus sama sih sebenarnya apa kriteria miskin dan ini akan bikin berantem orang-orang sosial biasanya orang sosial paling jago kalau udah berantem kayak gini pusing saya ngeliat jadi ada dari sisi format ada sisi persepsi definisi miskin tuh apa sih sejahtera tuh apa sih nah itu harus sama banget supaya waktu proses pendataannya jadi bisa seragam satu republik kalau udah seragam nanti treatmentnya jadi lebih gampang kalau beda pening kepala jadi itu ya masalah-masalahnya oke nah ini itu menjawab pertanyaan bagaimana strategi dan kebijaksanaan yang dapat dimaksimalkan supaya kita dapat maksimal manfaat dari teknologi AI dan mesin learning tanpa mengorbankan keamanan dan kerudatan data oh iya ini masalah keamanan juga ada masalah besar kita memang punya undang-undang pelindungan data pribadi itu untuk keamanan data ya cuman pada prakteknya gak segampang itu kita bisa melindungi data pribadi contoh maksudnya data pribadi kan supaya informasi KTP gak sembarangan hilang segala macem KTP SIM apa yang sifatnya pribadi gak sembarangan kenyataannya orang kadang-kadang posting KTP sembarangan kartu keluarga sembarangan nah itu jadi bisa diambil sama yang punya platform atau sama mesin-mesin di internet bisa ngambil data-data itu nah kalau udah kayak gitu yang mau disalahin siapa yang posting kan yang maaf yang posting yang punya data jadi gampi urusannya jadi kira-kira kayak gitulah oke saya gak akan jawab strategi kebijaksanaan yang benernya cuman saya kasih lihat masalahnya seperti apa ini masalah besar banget dan kemarin juga saya ngasih semacam ngobrol lah sama temen-temen di ICT Awards jadi temen-temen masih belum ngerti yang namanya AI Machine Learning karena mereka user ya jadi kebanyakan orang adalah user dari AI Machine Learning gak tau cara kerja dalamnya akibatnya kita bisa salah salah ngambil keputusan strategi dan sebagainya jadi sebaiknya sih kalau mau main-main kayak gini harus ngelibatin orang yang bener-bener memang ada di dunia itu cuman biasanya programmer segala macem itu agak males dia jakin ngomong strategi kebijaksanaan soalnya akan ketemu orang-orang hukum sosial yang lebih jago ngomong gitu kalau kita kan orang IT kan males ngomong sih sebenarnya kira-kira gitu oke mudah-mudahan memberikan gambaran tentang pertanyaan yang tidak keluar di Baca Press ini pertanyaan yang B di Baca Press terima kasih